selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara top aprobox voucher menggunakan aplikasi item ku atau website item ku ya guys ya nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian siapkan HP kalian kalian buka di websitenya item ku kalian buka di browser www.itemku.com nah jika sudah tampilannya akan seperti ini disini kontrol mau beli roba melalui voucher ya guys ya atau game card nah kalian tinggal cari aja di bagian pencarian sini kalian ketuk setelah itu kan ketikan roblox jika sudah kalian cari roblox kategorinya yang ini nah nanti tampilannya akan banyak seperti ini kalian pilih di bagian roblox game card nah jika sudah nanti tersedia banyak sekali kalian pilih di bagian tampilkan semua voucher robux ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih mau beli berapa robux nah disini kotoran mau beli 400 robux aja nanti bahkan banyak sekali toko-toko atau penjual yang jualan robux dari mulai yang harganya paling mahal dan yang paling murah nah kalian tinggal pilih sesuai dengan kantong ya ini yang paling mahal itu ada 180 robux nah disini kotoran mau beli yang 101 ribu per 400 robux nya nah jika sudah sudah kalian pilih kalian tinggal pilih di bagian beli nah dan ketuk di bagian beli nah nanti kalian akan disuruh login oh ya kotoran lupa ngomong kalau mau beli itu kalian harus login dulu ya kalau kalian belum login kalian login kalau kalian nggak punya akunnya kalian bisa daftar nah disini karena kotoran udah punya akunnya jadi kotoran tinggal login aja nah jika sudah kalian ketuk lagi di bagian beli di bagian bawah sini setelah itu kalian tinggal masukkan guys kalian pengen beli berapa voucher nah ini satu vouchernya 400 robux disini kotoran pengen beli dua voucher jadi totalnya 800 robux nah ini harga totalnya jadi 202 kita langsung aja beli langsung kalian kalau udah kalian pilih beli langsung setelah itu kalian pilih metode pembayarannya nah nanti tampilannya akan seperti ini guys kalian tinggal ubah di bagian metode pembayaran kalian klik lihat semua setelah itu kalian pilih metode pembayaran apa yang ingin kalian gunakan nah disini ada dana ovo dan lain-lain kalian juga bisa kirim atau bayar melalui indomaret alfamart guys nah disini kotoran mau bayar menggunakan ovo aja di kotoran bakalan pilih ovo setelah itu kan pilih di bagian pilih pembayaran yang biru ini nah jika sudah kalian scroll kebawah nah di bagian layanan premium sini kotoran bakalan non-aktifin soalnya kalau diaktifin bakalan terkena 5000 biaya premium per transaksi nah jika sudah kalian tinggal pilih bayar guys usahakan saldo ovo kalian itu cukup ya untuk membeli robux ini nah kita bakalan langsung aja ketuk bayar setelah itu kalian masukkan ovo pin kalian guys oke disini kalian bisa lihat pembayaran berhasil jadi kita langsung aja kembali ke pemesanan kita kalian ketuk di bagian lihat pemesanan kanan kita nah kalian ketuk di bagian ini guys 400 robux ini kan ketuk nah dan tada disini kalian bisa lihat ada dua kode voucher ya guys ya nah kode voucher ini kalian salin dan kalian masukkan ke roblox nya nanti kalian bakalan dapetin robux atau robux nya guys di akun kalian oke disini kita salin kode pertama ya guys ya pertama kita salin kalian ketuk aja di samping kanan sini atau kalian bisa hafalin atau tulis di kertas atau dimanapun setelah itu kalian buka tab baru kalian ketuk di bagian tanda plus di bagian atas ini ada tanda plus kalian ketuk nah jika sudah kalian masuk ke roblox kalian kalian cari google roblox nah jika sudah kalian pilih di bagian roblox nah kalian ketuk di bagian paling paling bawah lanjut di browser lanjutkan di browser kan tuk setelah itu kalian masuk menggunakan akun roblox kalian guys sekarang tinggal masukkan kode vouchernya kalian ketuk di bagian logo robux yang ada di pojok kanan atas ini setelah itu kalian pilih di bagian rhythm kode roblox nah udah deh kalian tinggal ketuk di bagian kode sini kalian ketuk tempel nah ini adalah kode yang udah kalian copy dan udah kalian beli di itemku tadi dan kalian centang di bagian sini setelah itu kalian pilih rhythm dan tada disini kode berhasil di rhythm 400 roblox akan ditambahkan ke saldomu oke kita pilih close setelah itu kalian lihat di bagian roblox nah ini kan masih nol ya ini kalian refresh websitenya cara refresh kalian ketuk di bagian titik tiga pilih lingkaran yang berputar ini nah kalian refresh dan setelah itu kalian cek lagi dan udah masuk guys 400 roblox dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial see you the next video bye bye you 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 you